Halo Kakasadi Halo Faiz Ewa ko PSM Ewa ko Jadi apa dibahas di halaman PSM hari ini kak Nah untuk di PSM Di seri ini kita Terbit dengan judul Persaingan antarlingi Antarlingi kian kakak Kita tau bahwa Squad PSM Makassar Diruni oleh 32 pemain 6 diantaranya Merupakan pemain masing Dalam perebutan Posisi di Starting line up Starting line up ini Ketat karena Bisa dikatakan para pemain Bekarnya keras Untuk menjadi pilihan Kita bahas mulai dari Posisi di bawah Mr. Gawang Disitu Kini posisi resaria Pertama yang Menjadi KPR utama selama ini Mulai terancam dengan Menit bermain Diberikan oleh pelatih kepada MRD Resa memang Sejauh ini masih KPR yang paling banyak Tampil dengan Berapa lagi tuh Ada sekitar 17 raga Kemudian Mencetakkan 53 save Meski demikian Ini Di sejumlah kesempatan Dia sempat dicadangkan oleh Bernardo Tavares Dan Mempercayakan kepada Ardiansyah Ardiansyah ini Sudah tampil di Liga 1 Sebanyak 3 kali Dan melakukan Penyelamatan 6 kali Selain Ardiansyah juga ada Dua keeper lain Dua keeper model lain Juga potensial Dan mempunyai kualitas Tinggal Menit bermain Diberikan mungkin untuk Mengasah kemampuan mereka Yakni Adara Kota Dan Syamil Bahic Syamil Bahic ini Sekarang Mengikuti Pengusaha Tanatian Timnas U20 Di Jakarta Nah Di posisi B Di posisi Ini Ini kan masih Yuran Fernandes Masih Belum tergantikan Ada Dapas Salman Dan Sopro Bintar Namun Tentu Itu bukan Jaminan bahwa Mereka akan Salman Siposisi tersebut Karena ada Pemain lain Siap Sebagai pengganti Ada Di posisi Dapas Salman Ada Erwin Gutawa Ada juga Yang C Yang biasa Didorong Mundur Kemudian Di posisi Sopro Bintar Ada Edgar Amping Kemik muda Yang punya Kecepatan Dan mengkurang Akselerasi Nah Di sementara Di yuran itu Ada Empat Pemain muda Ada Pemain muda Ada Ivan Nanda Sultan Saki Dan Sandi Ferisal Yang Siap Siap Mungkin Mengambil posisi Yuran Jika juga Dipercaya Nah Yang menjadi Persaingan Saki di posisi PSM itu Di posisi Gelandang Dan Winger Atau penyelan Saya Ada Tujuh pemain Di posisi Gelandang Ada Binso Ada Sepolo Ada Arfan Rashid Akbar Tanjung Adil Ananda Ini kan Nama-nama ini Cukup Punya Kualitas Dan Tentu Sering Juga Dipercaya Oleh Bernardo Tafars Dalam Mengawal Lapangan Tengah Makanya Dalam Hal Taktiknya Ini Davarus Khusus Di Lapangan Tengah Selalu Mencari Pemain Sesuai Dengan Kriteria Lawan Di Hadapi Namun Sejauh ini Memang Masih Arfan Dan Akbar Tanju Yang Sebagai Gelandang Bertahan Kemudian Kinsa Selain gelandang Kenso Sudah membuktikan Kualitasnya Dengan Sembilan Gol Disarankan Di Musim Ini Sudah Menyamai Jumlah Golnya Di Musim Lalu Nah Di posisi Winger Ini Ada Yaakob Sayuri Dan Cik Sayuri Kini Jadi Pilihan Utama Namun Mereka Bersaing Juga Dengan Winger Muda Seperti Rizky Eka Kemudian Saki Asram Mufli Hidayat Ada Victor Detan Ada Pula Pemain Asing Jua Pedro Nah Kalau Kita Lihat Tipikal Karakter Atau Gaya Bermain Dari Penyarang Saya PSM Ini Ini Selalu Mereka Punya Kecepatan Kemudian Punya Skill Individu Dan Kelincahan Dalam Pergerakan Mereka Makanya Dalam Hal Taktik Ini Juga Cukup Bisa Diketah Menungguan Tavares Untuk Memilih Pemain Untuk Sektor Penyerangan Victor Mansarai Mas Dan Adil Sonosifo Masih Jadi Tumpuan Sejauh ini Nama-Nama Seperti Amir Hansa Donald Bisa Kemudian Richie Pratama Andi Hargito Ini Masih sulit Menggeser Keduanya Meskipun Mereka Masuk Di Pertengahan Bapak Kedua Untuk Dimainkan Dengan Harapan Tetap Menjadi Pemecah Kebuntuan Begitu Kaya Terima kasih Tidak Oke Bapak Kedua Sampai